Halo Threadblazer, bertemu lagi di channel Eplave. Di video kali ini gue bakal ngasih guys tentang Swamp Disaster guys. Nah, disini gue bakal ngasih beberapa karakter, rekomendasi, terus tim juga guys. Gue bakal kasih yang paling meta-meta dan yang paling mudah lah kalian itu. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari DPS ya guys ya. Ya, rekomendasi DPS udah pasti Xingqie dan Danhengil guys. Nah, usahakan kalian pake 2 karakter ini udah jadi dan udah di-build ya guys ya. Soalnya ini 2 karakter ini RSS parah guys untuk Simulated Universe yang baru ini. Terus untuk DPS lainnya gimana bang? Nah, kalian bisa masukin Capcah atau Sea Blade guys. Untuk yang lain gue kurang rekomendasi guys. Tapi kalau kalian mau coba ya gak saya guys. Tapi kalau gue udah pernah coba dan alamin 4 karakter ini carry parah dan bisa mempermudah kalian untuk menyelesaikan tingkat kesulitan yang kelima. Nah, ini untuk rekomendasi DPS guys. Nah, untuk rekomendasi support. Support itu udah pasti kalian wajib bawa si Pela kalau kalian main Ice. Terus kalian Yookong, 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 dan si Yookong. Recommendasi support dari gue. Tergantung weaknessnya apa kalian ambil guys. Kalau misalkan Imaginary, bisa pake si Yookong. Kalau kalian misalkan pake si Danhengil. Terus si Pela kalau kalian mau main Ice sama si Mark Seven. Kalian bisa pake Pela terus Duel juga bisa Silver. Bisa bantu-bantulah sebelum kita melawan si Gumbang guys. Nah, itu untuk rekomendasi support. Nah, untuk rekomendasi Silder guys. Ada tiga. Tapi ini tuh yang paling OP udah pasti si Gepard guys. SS, Gepard. Parah. Tir SS parah guys. Satu-satu karakter core untuk menyelesaikan simulated universe. Terus kalau ada si Gepard udah pastilah kalian itu udah pasti lulus. Yang penting mah kalian buffnya gacor terus partinya cocok. Nah, corenya itu udah pasti di si Gepard ya guys ya. Nah, kalau kalian gak ada Gepard. Nah, kalian si Mark Seven sandingin sama Luoca. Tapi kalau kalian Mark Seven sandingin sama Baylu sama si ini. Takutnya gak survive guys. Asli berat. Soalnya si Kumbang sakit banget guys. Asli. Sil Mark Seven soalnya gak ngasih ke semua karakter. Bukan ke beberapa karakter doang. Kecuali kalian E6 mungkin bisa langsung 2 Silder. Mungkin ya. Tapi agak berat. Terus kalian juga harus ngambilnya Persepation lagi. Berat guys. Asli. Jadi kalian kalau misalkan gak ada Luoca. Gak ada Gepard. Mending kalian nunggu Puksuan aja dah. Atau kalian ngulik-ngulik buff. Tryhard boleh juga digas. Nah, itu guys. Nanti setelah lagi udah pasti ada Puksuan guys. Karena Puksuan aman guys. Kalian gak punya Gepard. Gaca Puksuan aman. Suam Disaster guys. Nah, itu untuk rekomendasi Sengnya guys. Nah, untuk rekomendasi Healer. Udah pasti cuma 3 ini guys. Seder. Healer cuma 3 guys. Nanti paling ada si Ling. Nah, si Ling mungkin sama Marisapen masih oke lah. Tapi untuk 2 karakter ini guys. Waduh, repot guys. Soalnya 2 karakter ini. Si Bailu gak bisa ngilangin debuff. Si Natasha bisa ngilangin debuff. Cuma cuma 1 karakter. Nah, nanti si Ling. Si Ling itu bisa ngilangin debuff. Untuk seluruh karakter kita guys. Udah. Nah, jadi si Ling itu pasti. Udah pasti bakal meta. Di simulator universe nanti guys. Kalau misalkan dia udah release. Soalnya dia udah pasti sama Puksuan. Sama Selle. Sama si Bob. Atau misalkan. Sama Seng Kyo. Nih. Udah pasti meta guys ya. Nah guys. Itu untuk rekomendasi karakternya guys. Nah, disini gue bakal kasih rekomendasi timnya guys. Nah, untuk rekomendasi party metanya ya guys. Ya, ingat. Nah, karakter core untuk simulated universe. Suam Disaster udah pasti Jepard dan Luoca guys. Nanti diikuti Puksuan plus sama si Ling. Nah, untuk rekomendasi yang pertama. Gue yang paling sering pake yaitu Pet Remembrance guys. Nah, untuk party-nya Sinti. Mart 7, Luoca, Pela, Dan, Danheil. Atau Seng Kyo. Atau nanti ada DPS baru. Jin Lido. Pasti bakal menjadi meta parah. Di simulator universe. Asalkan kalian dapet Ice Weakness. Semua bisa nge-break. Aman kalian gak akan kena. Fulti si Kumbang. Nah, untuk match selanjutnya. Yang gue rekomendasi kan udah pasti Propagation. Propagation ini udah pasti ya. Nah, parah guys. Soalnya dia buat ngejual si si Danheil. Nah, yang jadi masalah. Pet ini tuh harus dibuka dulu. Kalau kalian pengen pake. Jadi kalian mending buka dulu pet ini. Soalnya pet ini OP parah guys. Apalagi kalau DPS kalian gak punya Danheil. Singkir lah. Gacor, 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 bro. Terus untuk si Perspecian-nya kalian bisa pake si Jepard. Bailu. Nah, kalau kalian gak ada Luoca nih. Bisa nih. Ajar ada Jepard-nya. Terus kalian healernya bisa pake yang biasa aja nih. Bailu Natasya. Kalau kalian ada Luoca lah. Udah pasti lulus guys. Kalian tinggal pake Shingye atau Sidanheil. Terus untuk pet nih Liti. Nah, kalian maksimalin si Kapka guys. Untuk DPS-nya. Nah, sisanya kalian cari Gepard. MC Fire atau disini Bailu Natasya. Nah, kalian sesuaikan. Soalnya ini gue gak terlalu ngulik. Tapi, viewer gue banyak yang lulus pake party yang ini guys. Si Kapka. Penting ada si Jepard-nya sih kayaknya. Bisa-nya ngikut. Nah, cari Lightning Weakness. Kalau untuk si Kapka guys. Jangan lupa. Terus untuk Destruction. Nah, disini viewer gue banyak yang ngulus pake Destruction nih. Meta-meta viewer. Soalnya mereka udah punya Blade sama si Clara. Gacor. Jangan lupa cari Win atau Physical Weakness. Terus untuk support-nya udah pasti antara MC Fire. Kalau misalkan kalian pake si Blade. Kalau kalian Gepard. Tara nih. Nah, untuk killernya. Gak ada 2 C. Udah aman guys. Untuk support. Kalian bisa masukkan Silver Wap atau si Weld. Nah, untuk Perservation guys. Udah pasti kalian wajib pake si Gepard. Si Mars 7. Masih sih. Bukan lebih efektif pake si Gepard guys. Untuk Woca. Pela dan Singje guys. Nah, pendeksi support. Healer dan DPS-nya. Nah, untuk pet Abundan. Nah, ini gue jarang pake. Cuman enak sih. Abundan sih musuhnya gak akan terlalu sakit. Soalnya dia bisa. Gak akan minus. Si poin zona-nya. Aman jadi. Nah, tapi gue udah coba. Bisa lulus pake Gepard. Woca. Terus Pela. Sama si Danengil. Nah, kalau misalkan kalian mau coba. Kalian bisa pake si Kapka. Rekomendasi banyak nih. Abundans. Guys. Untuk rekomendasi. Parti meta yang gue udah pake. Dan bisa lulus di difficulty 5. Nah, semoga videonya bisa membantu guys. Nah, di video selanjutnya. Gue bakal ngasih rekomendasi. Benda langka. Dan. Blessing. Yang wajib kalian pake. Saat kalian. Menyelesaikan. Tuam Disaster. Dipikuti 5. Nah. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. I miss you.